Putri Indonesia Yogyakarta Erina Gudono resmi menjadi istri Kaisang Pangarap. Setelah dua hari menjadi istri Kaisang Pangarap, Erina Gudono mulai mengunggah sejumlah momen-momen pernikahannya yang berlangsung pada Sabtu 10 Desember dan Minggu 11 Desember 2022. Termasuk curhatannya setelah dua hari menjadi istri Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut. Semula Erina Gudono mengucap syukur karena sudah sah menjadi pasangan suami-istri. Wanita 26 tahun itu juga menulis doa agar keluarganya yang dibangun bersama Kaisang mendapatkan berkah dan rezeki. Barulah ditulisan berikutnya, Erina Gudono menyinggung kebiasaan salim atau berjabat tangan plus mencium tangan dengan Kaisang. Wanita kelahiran Amerika Serikat itu mengaku setiap hari salim dengan Kaisang. Namun setelah menjadi suami-istri, salimnya terasa berbeda. Terakhir, Erina Gudono mengucapkan terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang diberikan kepadanya. Dalam postingan itu, Erina Gudono juga mengunggah foto dirinya yang berjabat tangan lalu mencium tangan Kaisang setelah akad nikah. Sementara foto kedua saat Kaisang pengharap menyematkan cincin ke jari Erina Gudono. Cincin tersebut diantar oleh kedua keponakan Kaisang, yaitu Jan Etes dan Sedah Mirah. Masih dalam postingannya, Erina Gudono juga membeberkan alasannya mengenakan Rias Paes Ageng, Yogyakarta pada hari pernikahannya. Erina Gudono mengaku membutuhkan waktu lama untuk memantapkan Paes yang akan dipakainya kala itu. Hal ini lantaran Erina berusaha berhati-hati dengan niatnya menyebarkan budaya daerahnya kepada masyarakat. Ia juga berharap makin banyak orang yang mengetahui tentang Paes Ageng, Yogyakarta yang dikenakannya tersebut. Erina juga menyampaikan filosofi dari Paes tersebut. Erina menyebut acara pernikahannya dikonsep langsung olehnya bersama Kaisang pengharap. Selain membagikan potret dirinya, Erina juga mengunggah foto Kaisang yang duduk di tempat akat. Wajah Kaisang terlihat tegang dan gugup. Terlihat Iryana Jokowi yang berdiri di sebelah Kaisang untuk menenangkan. Erina mengaku bahwa Kaisang belum pernah merasa grogi seperti dalam momen tersebut. Terima kasih telah menonton!